Intro Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Muryanto Amin Esos MSI menerima audiensi dari Direkturat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sumatera Utara Kunjungan tersebut berlangsung di ruang audiensi gedung Biro Pusat Administrasi USU pada Jumat tanggal 8 April 2022 USU dan Direkturat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sumatera Utara membahas perihal permintaan person in charge untuk anggota forum koordinasi pengelolaan keuangan negara atau FKPKN dan pengelolaan komposisi anggaran negara Rektor menyebutkan, USU akan mengirimkan beberapa dosen sebagai anggota FKPKN dan pembaruan formulasi pengelolaan barang milik negara atau BMN Selain itu juga akan dilakukan kerjasama dalam bentuk kuliah umum atau kegiatan usaha mikro kecil menengah di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara akan mendukung program-program dari pemerintah termasuk tadi yang pembuatan pembentukan forum dan juga kegiatan-kegiatan pemerintahnya termasuk yang seperti yang saya inginkan tentang UMKM Jadi USU akan sangat fokus untuk merealisasikan apa yang menjadi rencana dalam program-program yang telah disampaikan dalam diskusi tadi Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Mercy Monica R. C. Tompul M. Hum menyampaikan bahwa USU merupakan salah satu sektor pengembangan sumber daya manusia yang akan mendukung perbaikan komposisi pengelolaan anggaran negara Menurut Mercy Monica R. C. Tompul M. Hum mayoritas entitas badan pengelola anggaran negara belum diedukasi mengenai tata pengelolaan BMN Oleh karena itu, pihaknya bersama USU akan memberikan bantuan bimbingan mengenai pengelolaan BMN tersebut Harapan kedepannya forum ini akan dapat menjadi wadah untuk seluruh informasi paling akurat dan terbenar tentang keuangan negara juga dapat menjadi forum yang mewadahi perkembangan-perkembangan UMKM yang merupakan program pertama dari pemerintah saat ini dan juga dapat menjadi wadah untuk para researcher-researcher ya para pereset-pereset yang ada di Sumatera Utara bukan hanya harus di Universitas Sumatera Utara dimanapun yang mau jadi mereset bahkan anak-anak mahasiswa seperti kalian kalau mau riset yang berkaitan dengan keuangan negara itu FKPK ini dapat mewadahinya dari Universitas Sumatera Utara saya Raufa Rahman, Adityas Agung, Astri Febriana, Suci Saisa, Sri Ayu Ramadhani, Yulia Putri Hadi, dan Hafaz Sofian melaporkan untuk USU TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton